Bicara pertanian Jepang pasti tidak lepas dari tanaman padi, karena masyarakat di sini juga makan nasi kayak kita. Para petani di Jepang mengolah sawahannya dengan teknologi, mulai dari alat tanam sampai pemanennya. Nah yang bikin kualitas berasnya bagus adalah unsur hara tanahnya. Persawahan di Jepang banyak dibangun di atas tanah vulkanik gunung berapi. Inilah yang membuat varietas Jeponika Rice lebih kaya akan mineral, lebih bulat dan lengket karena kandungan amilosanya yang tinggi. Pengolahan hasil panennya pun juga pakai teknologi canggih lho. Beberapa tahun terakhir ini Jepang menciptakan inovasi beras yang bisa dimasak tanpa dicuci dulu. Jenis berasnya Hitomebore. Beras-beras ini selanjutnya diolah jadi beras putih dan beras coklat. Hmm pasti sudah pada tau kan, beras putih itu beras yang kulit arinya dikupas semua. Sedangkan beras coklat beras yang kulit arinya sengaja disisakan, terutama bagian kinmehnya. Kinmeh adalah lapisan lilin pada beras yang sering terbuang saat kulit ari beras dikupas. Padahal bagian kinmeh ini kaya nutrisi lho. Makanya beras coklat itu lebih bergizi dari beras yang putih. Semua beras yang diproses dengan mesin ini bisa langsung dimasak tanpa dicuci. Karena sudah otomatis tercuci sampai bersih. Dan untuk memastikannya, petugas laboratorium selalu mengunjinya lagi sebelum beras bisa dipasarkan. Wah keren kan? Perlakuan masyarakat Jepang pada beras memang perlu diacungi jempol. Mulai dari menanam sampai menyajikannya di meja makan. Semuanya serba teknologi. Wah hajar deh kalau beras Jepang jadi yang termahal di dunia. Harga sekilonya saja sampai 1 juta rupiah lho. Waduh kebayangkan kalau pas Idul Fitri nanti harga zakat Fitriannya berapa? Hihihi Hihihi